Di video kali ini kita akan membahas mengenai update berita Timnas Indonesia terbaru hari ini Timnas Indonesia U19 akan menghadapi Malaysia U19 dalam semifinal piala AF-FU19 2024 Duel itu akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu 27 Juli 2024 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat Garuda muda lolos ke semifinal dengan raihan impresif yakni 9 poin hasil selalu menang dalam 3 laga grup A Total, Timnas Indonesia U19 mampu membukukan 14 gol dan kebobolan 2 gol saja selama fase grup Di sisi lain, apa yang ditorehkan oleh Malaysia U19 tak bisa dipandang sebelah mata Malaysia memang cuma meraih 7 poin hasil 2 menang dan 1 seri namun torehan golnya sangat impresif Total ada 17 gol yang dicetak oleh Malaysia U19 dengan hanya kebobolan 1 gol saja Jelang duel ini Timnas Indonesia U19 tetap memiliki pekerjaan rumah yang harus mereka bereskan Berikut catatan penting yang wajib dibenahi oleh skuad arahan Indra Shafri untuk menghadapi Malaysia di semifinal piala AF-FU19 2024 Yang pertama, waspada pertahanan Kebobolan 2 gol saat melawan Timor Leste wajib menjadi catatan penting bagi Timnas Indonesia U19 2 gol itu dicetak oleh Ricardo Bianco lewat penalti dan serangan balik cepat oleh Aleksandro Bahkito Lemos Dari sini terlihat bahwa para pemain Timnas Indonesia U19 mulai meremehkan kekuatan Timor Leste U19 Hal itu harus dihindari saat menghadapi Malaysia yang bermain sangat kreatif selama 3 laga fase grup Komposisi 3 back yang berisikan Alvarez Zibufon, Kadek Arel, dan Iqbal Gwijanga harus lebih sigap menghadapi serangan lawan Yang kedua, lini tengah belum padu Para geladang Timnas Indonesia U19 terlihat gagal mengalirkan bola saat melawan Kamboja U19 Komposisi itu berisikan Vigo Dennis dan Tony Firmansyah yang kerap kali kehilangan bola Dari situ terlihat bahwa lini tengah Garuda Nusantara belum padu dalam memainkan bola untuk mengirim ke depan Namun situasinya berubah saat Kaviatur Rizky dimainkan dan jadi otak serangan lewat umpan-umpan matangnya Kaviatur Rizky wajib dimainkan sejak menit pertama dengan pengalamannya dalam 2 laga fase grup Dan yang terakhir ada efektivitas peluang Dengan total mencetak 14 gol, Timnas Indonesia U19 banyak sekali memiliki peluang emas di depan gawang lawan Namun banyak pula di antara peluang itu gagal dikonversi karena sepakannya tidak mengarah ke gawang Dari lini depan, perbaikan harus dilakukan dalam penyelesaian akhir Efektivitas memanfaatkan peluang harus ditingkatkan mengingat Malaysia U19 kini ada di level yang berbeda dibanding lawan sebelumnya Yang tadi merupakan update berita Timnas Indonesia terbaru hari ini Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar